Satu, dua, tiga Bye Bim Thank you ya Tapi kita gak pake nasi guys Ini berapa? Assalamualaikum Assalamualaikum Hai guys Ni hao, dateng hao Anjong aseo Kembali lagi bersama kita dua pengacara Gue Desti Gue Mimpi Di video kali ini Kita mau ngejalani challenge lagi Dari netizen Jadi ini komenan yang ini Jadi netizen itu minta kita challenge lagi Satu ribu dapet apa di bandara Tapi kita mau bikin lebih challenge lagi Jadi kita gak boleh bertiga nih Karena kan Suta itu terminal ada tiga Jadi kita bagi-bagi aja Nanti misalnya contoh Bima di terminal tiga Aku dua, Vivi satu Ya Bima satu ribu dapet apa Desti dapet apa Vivi dapet apa Apalagi sekarang ini lagi arus mudi guys Betul Jadi dari website tuh kayak kita ikutan mudi Iya, sampai kita mau cover Iya, betul Jadi rulesnya adalah Kita home Pimpa Yang menang pertama tuh terminal tiga Karena dia kalin banyak Yang menang kedua terminal dua Yang menang terakhir terminal satu Jadi kebalik aja ya Tiga, dua, satu dong Tiga, dua, satu Gimana kalau bebas Biar netizen yang memilih Menilai Bebasnya gimana nih? Ya pokoknya 100 ribu dah Misalnya gini Lu lagi mudik nih Lu cuma punya duit 100 ribu Tapi lu lapar Iya Atau misalnya lu tipenya yang lapar Pengen jajan kecil-kecil Lapa lapar Pengennya langsung gede Boleh 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 gak bebe juga Oke PTW tadi kita sempet record jalanan Dan itu macet banget Di bandara Dan info dari orang-orang terdekat Bandara udah rame banget Udah rame banget Sebenarnya gue udah Mulai Iya Harus mudik Ternyata seborong Ada mikir gitu Udah Jualanin Itu Pompimpa ya Gak boleh curang ya Gak boleh curang Gak boleh ngintip ya Pokoknya ngintip matanya bisulan Gak anjay itu Pokoknya berdianjian SMP bahkan Ini kalau ada yang matanya bisulan Salah satu dari kita Curang hal ini Iya Berarti hitungan ketiga Buka mata ya Iya Pompimpa Meram dari sekarang Pompimpa layung gambreng Satu, dua, tiga Tiga kali dong Tiga kali dong Sudah kayaknya gak ada Oke, oke Aku pasti kalah guys Aku bodohin Satu, dua Gunting batu kertas Gunting batu kertas Gunting batu kertas Satu sama Gunting batu kertas Gak aneh Satu gunting batu kertas Gak aneh Terminal 1 itu enak, gak ada lantai 2 nya Tapi terminal 2 juga kan? Ada di atas bawah Tapi kalau mau belanja di luar, gak apa-apa Apalagi gue tadi udah liat banget, gue pengen beli koi di terminal 1 Emang di terminal 1 gak ada? Gak ada, terminal 1 itu monoton banget Udah gitu terminal 1 itu cuma 1A sama 1B Soalnya yang ke belakang itu udah kosong Bagus, biar netizen tau update terminal 1, jangan lupa nge-vlog ya Dut ya? Yaudah, aku bakal nge-vlog guys Let's go! Ini kita turunin untuk 1 guys, kita drop out Patah guys! Alhamdulillah Ya udah, bisa lagi guys, terminal 1 gue dulu Bye guys! Lanjutin di kamera masing-masing Iya guys! Dadah Dut! Bye! Dadah! Dadah! 3 3 Tes, 1, 2, 3 tes, 1, 2, 3 Tes, 1, 2, 3 Sumpah ya guys, dari tadi tuh aku ternyata ngerekam Tapi ternyata ga ada suaranya, pretty banget Oke, jadi aku mau ke Terminal 3 Karena kita titik kumpulnya di Terminal 3 Aduh, karena Bima masih lama guys Jadi aku mau naik, apa sih namanya, SkyTrain ya Jadi aku mau naik SkyTrain Ke Terminal 3 Guys, kalian liat deh, kondisi bandara Terminal 1B tuh udah sepi banget Karena bener-bener yang aktif itu cuma Terminal 1A Liat tuh, bener-bener kosong Sedih, padahal dulu tuh nih, rame banget Burli sendirian gini, takut diculik Ya Allah, sepi banget bandara SkyTrain-nya masih ada guys, jadi kita ke depan Sumpah, ini sepi banget Jadi guys, aku udah sampe Di Terminal 2 Ini cover baru nih guys, masih ada segelnya Tepet dulu ya Oh iya bener Biar mobil lu ada Bye Bim Dadah Thank you ya Pulang ambil Subang kabarin ya 100 ribu dapet apa ya kira-kira Kita masuk dulu guys, ke dalam Terminal 2 Nah, ada Roti O Kalau Roti O mah dapet banyak Tapi kan harus ada makanan beratnya Bim, foto apa ekspres? Roti O? Deli, minimarket ya Cemil-cemilan, lucu banget Di nomor koin Guys Ternyata kalian tau gak? Jakarta Airport Hotel Sumpah, kepo banget gak? Kalian mau gak ini di-review? Kalau mau Ya mau, 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 mau gitu Klik, mau, mau, mau Ada makanan apa di sini? Terus aku liat beberapa tenam tuh putu Ya makanan di sana tuh ada Imperial Kitchen Bisa, aku udah punya coffee Awet dulu Aku udah di dalam Sendirian Keren banget ya Ini gak? Anjaya moody Karena aku gak moody Jadi aku ngerasa ini seru banget Di sana ada AW, ada FFC Boyknot Terus ada AW Kayak ringan-ringan ya yang di sini Ada es krim lagi Es krim roti Oh ya itu Aku balik lagi guys Karena di sana gak ada makan berat Aku tau aku makan apa Indomarko Pasti ada makanan beratnya gak sih? Yang kayak nasi-nasi gitu Terus ada makanan beratnya Uuuuh Lihat ya Eh Ada gak? Ada gak? Itu makan apa ya? Ini kan murah-murah banget Berasih daun Berasih daun Hah? Berasih daun Kenapa ya? Masih bakar ikan cakalang sih Bapak gitu Makan ini aja Ini aja ya Aku tadi udah tanya sama mbaknya Katanya yang banyak jajanan itu yang ke sana Jadi aku mau ke sana Karena kalo misalnya aku habisin bunga di Indomarko Ya bang fair kan Walaupun agak susah guys Karena banyak yang cukup Kayaknya aku mau beli roti O deh Tadi aku liat ada roti O di dalem Tapi tiba jalan dulu deh Aku tau minumannya beli apa Aku beli koken aja Ternyata aku mau banyak jajanan yang itu Kedua Yang belakang-belakang deh Yang yang awal-awal banget Tadi aku kan di awal tuh Enggak Pop kan udah sering menget Kita coba masuk Kita liat ada apa di dalem Roti O deh Kayaknya aku bakal beli roti O sih Dor Ada kromboloni Kromboloni yang coklat berapa? Ramboloni yang coklat deh Berapa? Satu Kalo sama kopinya jadi berapa? Minumannya ada apa aja sih kak? Oh itu ya? Coklat brown sugar berarti Iya Kalo yang itu kak Kalo yang roti O biasa harganya berapa? Rp11.000 Roti O biasa aja berarti Roti O biasa sama kopinya Iya kopi Coko Tadinya aku mau ini guys Tapi gak cukup budgetnya Jadi aku akhirnya beli roti O yang biasa Satu Aku pertama kali mau cobain Coko brown sugar Jadi kita matikan AC dulu Oke matikan lampu sudah Mesin Kita turun Kita ganti sepatu dulu Biar kayak orang mudik beneran Masa mudik aku sendal naik pesawat ya gak? Ini dia Selalu ada sepatu nyetok di mobil Kalo terminal 3 mah bersih tuh Lantai basementnya Nah kira-kira gila outfit mudik Nah ini kopernya Kita Oh udah clear ya Udah gak ada plastik-plastiknya DST tadi Oh masih ada Kita cabut dulu Tadi udah minta duit ke Vivi Modal konten Rp100.000 Ini ada rekening saya bener-bener nol guys Semua dipikang istri guys Duit jajan saya udah abis dari istri kemarin Belum minta lagi saya Anjay Sumpah ya Gue ngerasa fake banget Anjir Kayak ini koper kosong Terserang ngeliatin gue tuh Gue bilang Ini kosong coy Gak bisa diliatin gitu Kayak dalam hati Si Vivi udah dapat makan Gue belum coba Karena kalo di terminal 3 tuh Harus masuk-masuk ke dalam Jauh banget guys Ke dalam gedung Tadi jadinya belinya Bertpapas guys Gue rasa Kalo Sendirian beli satu cukup ya Sekarang nyiri apalagi ya Bingung nih Ah ternyata juga ada Bertpapas disini guys Tuh Banyak nih bingung nih Kayak marugame dah Udah lama juga gak makan marugame guys Gak sekali ya Jadinya beli marugame Harganya 76 Bertpapas tadi 24 Pas bat cepet Anjir Marugame Aduh Soalnya Kalo nyari kesana tuh cape banget Jauh banget Gila Udah gitu kan Jalan ke parkirannya jauh Jadi udah Nyerah gue Ngeliat marugame BM juga udah lama gak makan Jadi yaudah Sebenernya kalo jajan di terminal 3 itu Bikin BM semua Jadi kayak bingung gitu loh Biar kayak turis guys Oke Biar kayak turis Oke Biar kayak turis Oke jadi aku sudah menuju Ke terminal 3 Jadi sekarang aku tinggal turun ke bandara keberangkatan yang domestik Aku ngerasa bandara tuh keredang banget Kayak AC nya tuh kayak Kayak panas gitu Jadi sekarang kita langsung masuk aja Aku sudah di gate 5 Udah gate yang paling ke ujung Sumpah ini jujur aku jalannya cepet-cepet Terus aku Sebisa mungkin aku tidak melihat muka orang-orang Karena aku malu Kayaknya aku deh guys pemenangnya Karena aku yang duluan nyampe Wow Titik Lama bener ya sih Bapak Aneh udah dari terminal 1 Gue nyari parkir dulu Parkir aja penuh Dari parkiran kemari aja jauh Ku kuip nih Lu jajan apa Bim? Eh ini plastik putih nih Plastik putih nih Kira-kira apa nih? Kira-kira apa ya coba Kira-kira berapa item nih kalo segera gini nih Kalo gue 2 Gimana itu? Apa? Menadu terakhir cuaca Alhamdulillah aman terkendali ya Oh iya 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 Aku nanya agak.. Tadi agak apa itu namanya? Turbulens Ah Turbulens Iya 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 Tadi maklumnya biasa guys Jadi kita pepe aja Gue juga dari Bogor tadi Baru tidur bentar gue nyampe Kita sekarang lagi nunggu desi Kita ini tikum kita tikum Sekarang kita tinggal Dikirin cara naik kalayang Karena kita bakal ketemuan di terminal 3 Oke aku sudah selesai Dan sekarang aku mau naik kalayang Karena belakang semua disana Vivi udah duluan disana Eh udah duluan di kalayang Skytrain Skytrain Hampir kelewatan Nih dia guys Yuhuuu Kita naik dulu ke atas Itu hotel yang tadi guys Guys kalian mau gak di review Kalau mau komen Mau 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 Aku kepo sih Guys kalian harus liat Ini bagus banget jalanan ke kalayangnya Tuh Ini cakep banget Seru banget Seru banget ya Pertualangan kayak gini Sendiri gitu Sama suami Sama temen-temen gak bisa dulu Sama anak gitu Lebih seru juga Bagus Sujur lu bagus Sumpah mana stasiunnya anjay Hah Kayak jauh juga jalannya Nah stasiunnya mana Stasiunnya mana Stasiunnya Kalau yang ke terminal 3 Sini atau sini Oh iya Makasih ya Tinggal menunggu Tadi sih menurut mbak-mbaknya Aku sebelah sini ya guys Kalau misalnya sampai salah Kelewatan yang sebelah sini Nunggunya masih lama lagi 13 menit Semoga menurut ya Amin Ini pada ke stasiun bandara Nanti abis itu mereka mungkin Lanjut ke Jakarta guys Biasanya gitu ya Baru enggak kalau ini cuma 2 berbong doang Selamat datang ke Skyslake Selanjutnya Selanjutnya Oke guys Tadi Ternyata ya Tapi aku udah bakalan Masak di rumah Tapi aku enggak tahu Di rumah di rumah Lalu udah di terminal 3 Di gate 5 Baterai aku bawa bed Sumpah Tunggu mereka sih pusing ya Sesuai arah kan Katanya ke gate 5 Terus ke paling di jauh kanan Oke Siap guys Gate 5 Katanya sih Vivi deket-deket sini Terakhir Mana Vivi Aku gak liat Vivi guys Vivi dan Bima katanya deket sini Itu Itu tuh Bukan ya Itu deh guys Oh minus Nah inilah fungsinya HP Zoom ya guys Bener itu mereka Hahaha Apa? Oh iya Subang Subang Cerah Cerah banget Subang Enggak Enggak kerasa sih gue Soalnya gue first class Oh Kayak samping pilot ya gitu Iya Samping pilot gue Tadi gue kayaknya ini Gue kesesan sam bule Ha? Oh terus Karena lu takut kan Aku takut ada obrol Ayo guys kita pulang Seru kan guys koper kita samaan Wow Isinya berat-berat banget ya ini semuanya Tapi kalo lu bajunya yang dipake berangkat tangan pulang sama sih Wah Oke Jadi kita sudah ada di mobil lagi Iya Dan kita sama-sama gak tau makanannya tuh apa ya guys Betul Jadi langsung aja kali ya Keburu minuman Langsung aja Minuman gue ada cair banget ya Gue udah kelar Enggak denger nih paling pertama Karena gue udah kelar Dia berdua baru mau beli Bima baru memakai Mending amat gue baru berakhir tadi Ya Enfix banget ini punya gue udah jadi Udah hamber Oke coba Dari lo dulu ya Dari gue dulu ya Jadi aku beli chat time Ini chat time yang paling aku suka Apa? Ini namanya chocolate mousse Oh Jadi aku kalo beli chat time Pasti beli ini Oke Ini enak banget Chocolate mousse Jadi pas gue dari ujung Terus gue ngeliat ada ungu-ungu Fix gue beli ini Oh Karena gue elu banget Akhirnya tribunal satu hari ini Tadi gue sedikit hopeless gitu kan Kayak Tribunal satu gue beli apa ya Udah pada tutup Ternyata ada ini Jadi ini gue beli ini Tenang Chat time Ternyata tidak pro Israel Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi ini tuh gue beli di harga 42 ribu Haa Dan gue juga lupa Harusnya gue beli yang reguler Tapi gue belinya yang lant Berasa banyak lo banget ya Terus pas gue beli makanan Gue sengaja Makanan berat ya Makanan berat ya Makanan berat ya Terus sengaja gue gak pake nasi Kenapa? Karena dia tuh Beli minum dulu Iya Dan perjanjian awalnya Kita harus makanan berat dulu ya Iya Jadi yaudah gue beli Aduh Belinya restoran Gimana mau cukup Bu Iya manjir Gue belinya Ayam Apa gue Ayam pop Tapi kita mau pake nasi guys Ini berapa? Aduh Ini 62 ribu Jadi gue Kelebihan 4 ribu Lu hedong sih Lu lu Ini budget-budget mudik anak UPH ini Eh gue kira kan Beli ayam doang Karena ekspektasi gue Ayam aja gak pake begini-beginian Sumpah Mungkin ayam pake bumbu yang warna merah itu loh Cabai merah ya kan Biasanya kan Terus tiba-tiba dikotakin Terus kayak Wah mewah Lu gak nanya dulu harganya Enggak Karena ekspektasi gue mungkin di 30 ribu Oh iya 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 Karena ya ayam Iya iya paham paham Cuman mungkin ayam kampung kali gak Dekat-dekat kecil ya guys ya Iya Yaudah gak apa-apa deh Aku beli itu aja Oke aku ya Ya Ini susah ya Nyari di terminal 2 Karena ada beberapa yang diboykot Ada yang restoran yang besar Menurut gue gak akan dapet disitu Iya Oke 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 paham ya Jadi gue beli di Nah lu agak-agak cuman sekantong doang nih Iya Gue kepo banget Kalo lu beli satu tempat? Enggak Kok ada Indomaretnya gitu ya? Apa? Ada Indomaretnya itunya Gue tau deh beli apa Makanan beratnya Apa itu? Nasi bakar ikan cakawan Oh beneran ada Indomaret Kebakar gak? 45 40 ribu 40 ribu 40 ribu Gila kan langsung ternyata Padahal gue mau jawab belasan Ternyata 40 ribu 40 ribu Bandara Shai 40 ribu Terus Tetiko 14 ribu Oh malah 14 ribu ya 14 ribu Tadinya gue mau beli yang Wah udah kerombolan nih Gue pas datang Iya 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 udah kerombolan nih Tapi nge budget 35 Anjir gue belum beli Iya Kan berarti 40 ribu tambah 35 ribu 27 ribu kan Sisa 25 ribu Beli apa ya? Akhirnya Kalau roti O nya aja mbak 14 ribu Roti O nya aja Karena gue beli minumannya dari roti O juga Dan Aduh ya tumpahnya Dan ini menurut gue sangat-sangat unik Gue pernah coba Apa? Coklat gula aren Oh Belum 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 Jadi gue beli coklat gula aren Ini 30 ribu Kalau gue berbanyut anjir Enggak terlalu Malah-malah minumannya Iya Berarti 30 Tidak langka dong 40 Tambah 30 70 Tambah 14 84 84 Oke 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 Gue kepo punya lo Karena lo tempatnya paling banyak makanan Iya paling mewah Tapi gini Gue cerita dulu Iya Gue udah kena pressure anjir Kenapa? Kenapa? Gue belum parkir dia udah Gue udah sen Gitu kayak Gitu kayak Gitu naik T3 aja Gue bentar lagi juga kelar nih gue Iya Itu posisi tau gak apa? Pas lo pada mau naik skytrain Posisi tau gak gimana? Gara-gara gue grogi Gue nyasar ke bawah Ke lobby kan gak ada itu ya Iya iya Yang lobby ada outdoor itu Iya 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 Kan itu kan tenannya tenan-tenan ya Kaling kopi Iya 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 Gue berhenti dulu Gue inget-inget dulu Dimana ya yang lorong panjang Sisinya tuh maka Restoran semua Wah di atas anjir Gue lupa Saking ngeblanknya ya Saking ngeblanknya Akhirnya gue ke atas Ini lah Ketemunya Tadi gue mau beli kenangan tapi Gue udah kenangan tadi Oh Tadi gue juga mau beli kenangan Menurut lo apa ini? Mi Anjir mi Mbak Mi GM Gak udon gak? Aduh mewah Mewah Marugame udon Berapa itu? Ntar dulu Ntar gue ceritain Lompat berat papa Iya Jadi gue gak dapat minum Ya iya Lompat gak dapat minum Ya satu gak dapat minum Satu gak dapat minum Satu gak dapat minum Gue ceritain nih Ini kan awal gue masuk nih Ke lantai tiga Ke lantai beli atas Ketemunya berapa dulu Iya Kan gue kan emang cinta sus Kalau ini kan pafe itu kan mirip Atau sus Jadi gue langsung kayak Wah ini nih Gitu kan Udah gue beli Harganya 24 ribu Jalan kan tuh Ngelewatin tuh banyak banget Bakmi GM Yoshinoya Blablabla Solaria Blablabla Kan semua pengen ya? Tapi kan kayak Di saat gue pengen gue jalan Tenaga gue keluar Terus gue mikir tenaga gue makin keluar Gue jadi makin kehilangan arah Ini gue harus beli apa ya gitu ya Udah mau nyampe ujung Gue ngeliat Wah anjay Ini nih Gue udah lama gak makan marugame Gue pikir Marugame itu harganya 50 ribuan Ternyata Gue pikir Ternyata Harganya 76 ribu Pas Kelebihan 1 ribu Engga Cepet pas 24 ribu 76 ribu Mas Mas Minum-minum 100 ribu Nah Gue pikir udah ada minum kan Oh yaudah deh udah ada oca Ternyata Mas Oca nya mana ya Oh Oca gak bisa take away mas Oh no Saya minum-minum Kalo makan disana prio oca ya Iya prio oca Siinget gue iya gak sih Refil kan Iya kan Jadi ya minum yang ada di mobil aja Ya udah deh Oke silahkan makan ya teman-teman Ternyata Boleh ibu sebentar ya Aduh teman-temanku ini ya Oh gue minum dulu deh Lu bisa ngatain pipihnya Jangan mohon maaf Ibu bapak kalian Itu Baru gede udon Punya enak banget sih Kalo punya mas Jemot aja ya guys ya Ini feel free To try To try To comot Hebat lagi marugame Dia plastiknya bisa jadi Plastik sampah ya Mana sih mbak Ini beda banget tuh Oh Terus mendelet lah Menyakut Tapi lebih keren punya gue Kenapa tuh Oh masih reusable Reusable Nah ini kalangga gue pake Ini bisa dipake lain kali Jadi kita taro disini aja ya Mening nih pake gua Aduh ini Jadi kita dapet kuah gulai Kuah gulai gak pake nasi Aduh rasanya gimana Lu mau mie gue dikit Enggak kok Enggak usah malu-malu duduk Lagi sisain gue ya Yang gue simpulkan adalah Kalo di bandara Satu MB satu minuman ya Makanan berat satu minuman Yang ini Tapi lu gak ada tuh minuman Tapi lu sampai Selesai gak boleh minum ya Bim Oke lu gak minum Iya 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 Oke oke Saya terima Saya terima keabsurdan saja Tapi di Apa namanya di sederhana nih Bim lu pake capu Mantep banget Bim punya lu Iya gak apa-apa Comet-comet Iya menarik banget tuh Kayanya Kita coba ya guys ya Nasi bakar ikan cakalang Nasi bakar ikan cakalang Harusnya sih ya Nasi bakar ikan cakalang Nasi bakar ikan cakalang Bener ya Harganya Rp40.000 guys Rp40.000 Bismillahirrahim Hmm Aku harus coba Ini nasinya gak Enggak Enggak Ini nasinya Bukan ke nasi instan dude Kulan gitu ya Ayam pop pake gulai Beli ke alam gulan Tapi udah malem sih emang gak usah pake nasi Iya bener Tapi gak ada ininya Gak ada sambal merahnya Please coba ini dikit Gue taruh sini ya Nah boleh Lo over budget ya Over budget guys Rp4.000 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 Gua Rp6.000 Rp6.200.000 Es 문isa TV dia nyobain nasinya enak nasinya gak kaya nasi instant Bim ntar lo cobain deh silahkan Bima kayaknya paling nikmat punya Bima dah boleh dipercepat Bim tebal banget dagingnya jangan lupa Bima the best of the best anjay bah dagingnya bah mantep banget mantep mantep kalau punya aku ikan cakalang ada cabai terus ada 2 bawang sama nasinya bukan kaya nasi instant ya sumpah deh enak banget kayak nasi masak dimasak pake kalau sederhana ya kalau usah diragukan lagi guys ya udah enak cobain lo pasti akan shock dengan nasinya hmm bingung ya lembut sekali biasanya itu nasi-nasi instant gitu guys kerasa kaya butiran gitu ya butiran beras gitu loh tapi sebenernya harganya itu pasti beda gak sih guys kayaknya beda deh guys kayaknya ya gue udah gak tau aja di bandara sama di mall gitu kayaknya beda deh beda ya kayaknya ya beda-beda dikit kali ya udah gak tau tapi ini Rp40.000 kayaknya kalau di IDM-nya langsung gak Rp40.000 deh kalau gak di bandara gak mungkin gak sih Rp40.000 kok gue ngerasa ini kuahnya lebih krimi ya udah gue udah abis guys sebut banget kalau mau ngomong jijet tapi gue makan gula ya jeng tapi seenggaknya banyak defisit kalori anjay udah gak kena nasi bener tapi menurut gue ini lebih beda sih ratanya sama yang di gue ngerasa kuahnya lebih kental lebih kental lebih gurih jadi di udonnya aja tuh kerasa banget birnya gitu tadi gue gak pake bir tapi merasa bir gitu gak ada bumbunya ya iya gue pernah makan ini kan all you can eat kan tapi yang di bandara gak all you can eat hmm oh iya paketan misalnya lo paket A ya lo dapet beefnya berapa kuahnya pam gak hmm worth it gak ya kalau ditanya worth it apa enggak ya mending lo makan seluruh ria gak sih kalau itu udah paling bener dia all you can eat hmm kalau all you can eat kayaknya dia rugi berarti kan iya soalnya gue pernah ya makan gue makan baru kenyang gue itu gue 900 ribu baru kenyang tuh saya kan dia kecil-kecil ya liat nih ya iya iya paham banget gue daging manis daging asing gitu kita gue ambil mulu satu plate aja berapa ya 35 sekian mahal banget gue makan nih sendirian tuh gue lagi BM daging pas bayar 400 anjir ya gila iya kalau gue tipe orang yang maksudnya gini gue tau nih gue kalau udah ketemu daging jadi gila gitu paham gak jadi gue kalau makan daging slice gue gak pernah ke restoran all you can eat gue pasti all you can eat kalau enggak hachi grill kalau enggak gyukaku kalau enggak kintan ya gitu-gitu karena gue pasti gila kalau misalnya gue gak tol you can eat tol you can eat pun gue mending muli dagingnya gue di rumah karena kalau ala kart buset gue pernah makan hot pot bukan di ala kart itu gue baru bukan kenyang banget ya baru kenyang aja kamu gak yang cukup itu abis 200 ribu ya buset enggak berarti sama kayak bimba dong seorang 400 baru kenyang luan hmm ambil sedikit sedikit lagi guys menurut gue punya gue gak fail sih karena nasinya enak ya enak gak kayak nasi gak kayak nasi instan keren udah sekarang lama-lama lu mikir apa yang bakal jadi instan apa ini apa ya oh kalau lu nanya iya gue gak pernah cobain coklat gula aren sama gue juga gak pernah bismillahirrahim enak enak enggak enggak gak ada sapinya lu cobain deh cuma ya gula arennya gak begitu berasa ya menurut gue lu cobain gimana coba gini aja wangi sih wangi gula aren enak kan enak tapi gak gula arennya gak begitu berasa lebih dominan coklatnya ya bener tapi coklatnya tuh agak ada rasa apa ya hmm pahit dikit iya kaki ya kayak coklat Delphi menurut gue iya 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 yang coklat-coklat sedul gitu loh hmm tapi enak ini serius deh hmm enak enak kayak rasa coklatnya ini ah cheat time beda masa sih beda nih lu cobain lu pernah cobain coklat mouset catnya gak beda kalau ini kan ada mousenya ada mousenya iya kalau coklat aja kayaknya kayak gini makasih ya hmm habis guys enak guys wah aku masih ada satu lagi hidem ya mah pipi habis ya habis awan tuh ya oh iya oh iya lu lu juga masih ada bread papa tapi gue kalau misalkan ke bandara gue masih selalu beli ini karena anak gue suka ini karena ini wangi banget gila banget terus ini dalemnya lembut boleh wuuu kok bisa ya seenak gitu ya padahal dia eh gue gitu aja yang kecil padahal dia pas dibikin tuh adonannya kecil banget oh iya iya oh mengembang hmm 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 masalah hmm gua hmm kalau jalan kemana pun kalau ada yang orang jual roti O itu dia wanginya yang paling mencolok betul dimomol di food court jadi pengen beli hmm kalau kata orang sih ini adalah kesugihan alami iya iya kayak tukang sate hmm biar orang dateng itu dia nuangin minyak sate apa bumbu sate gitu ke arangnya ah betul hmm kan jadi kan kalau sate abis dibakar itu kan diangkat masih netos minyak terus dari kulitnya hmm hmm ada di piringnya dia tuh oh ini deh siram ke bara hmm asap putih tuh dengan wangi itu guys wangi itu lah yang merasuk ke tubuh hmm masyarakat kajak untuk belok hmm enak banget guys gaya aja untuk menangkutnya ini ya ini ya ini berbukannya lapas enak banget enak banget ya ini ya dan belasan ribu gitu loh hmm hmm ini apa 24 hehehe ini pie cream puff vanilla jadi guys ini kan kayak kue sus my love gitu kan guys ya jadi saya tuh langsung agak-agak kerangsang gitu guys untuk membeli oke ini ada yang mau saya poteknya enggak enggak gue gak tau suka sus jadi langsung saya gigit aja oke cumpanya gue kalau dapet 3 meter 3 kalian tau gak pasti apa yang gue akan gue beli? bentar lu keluar ya doklep eh udah gue keluar ya enggak 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 karena lu belum beli dimana-mana jauh kan dari rumah lu tapi gue kalau ke bandara gue pasti beli doklep hmm karena ketemu hmm enak gak? kok enak bingit dong hmm mana tadi plastik lu yang ajaib itu kata lu yang paling bagus bisa buat tampak itu mobil sih ngaji ya? enggak ada anjir caper banget iya yang caper iya yang caper astagfirullah sepertinya dia akan mati yang lebih-lebih harus digas-gas gitu loh kasian jadi kalau mobil mau mati emang kayak gitu ya? ya ada aja dud kayak misalnya nih motor 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 kopling ada yang gue gak tau ya mungkin settingan lebih malah lebih parah eh parah lebih paham lah ya ya jadi ada kalau misalnya pas berhenti gak digas-gas mati anjir motor kayak motor gua paham gak? jadi kalau di lampu merah tuh malu dud gak harus bikin kayak ditahan gas gitu paham gak lo? itu namanya langsam kalau mati bilangnya gini eh kagak langsam nih kagak langsam kalau langsam itu normal kalau kagak langsam nah iya jadi gue jadi gue dibanding iya biar dia gak mati jadi gue kalau di lampu merah setimpa malu dud kalau naik apa motor? iya ninja itu kalau udah mati susah nyalanya? gampang sih cuma karena panik ya paham gak lo? gini ya kalau gue selalu pikirnya gini kenapa gue selalu panikan kalau naik motor sendiri? pertama motor gue berisik banget kan ninja itu berisik banget gue juga gak pengen sisi berisik itu cuma bisa gak sih motor 2x itu diganti kenal kotak jadi gak berisik? standar pakainya oh standar tuh emang gak berisik ya? gue gak tau soalnya kalau standar itu yang lo pakai itu kan udah diganti tuh hmmm gue gak tau kan jadi gue cuma tau makanya aja jujur liya kalau standar tuh bunyinya gini yg berisik banget berisik banget kedua dia mengasap nah jadi kok bisa mengasap? gak ngerti? kenapa sih motor 2x itu berasap? ngerti otomotif jadi biasanya ada kubah oke Biasanya kalau oli sampingnya wangi, ini anak-anak 2 tak nih Iya, jadi hidupnya suka kan? Kalau oli sampingnya wangi, dicemplungin, dicampurin ke... Eh, kalau RR itu ada pisah lagi ya? Nggak tahu Tapi oli sampingnya apa pisah? Kalau oli sampingnya wangi, hasil asapnya wangi Jadi khas gitu dulu, kalau pakai bakarat, wangi bakarat Intinya gitu lah ya Bima, maaf, nggak boleh minum Pertama, baratnya siapa? Pertama, motor gue itu berisik Kedua, motor gue berasap Ketiga, yang bawa cewek Jadi pusat perhatian Jadi kalau di lampu merah, motor mati, gue jadi panik Jadi bener-bener pusatnya pusat perhatian Paham kan lu? Dengan gue susah, aduh mau ngengkol itu, aduh susah, nggak hidup-hidup, paham nggak? Suka ada pahlawan siangan nggak sih? Oh iya, gue pernah, gue pernah, gue punya cerita Jadi gini, waktu itu adalah acara motoran lah, anak-anak 2TAC Gue kan tau, motor 2TAC itu ngebut banget tuh Ninja ya Terus, udah kayak gitu Udah kayak gitu Ternyata, Dut, pas kita jalan santai aja ya Iya, santai-santai, ini ilang anjir Pas jalan, kayak, wah, wah Yang lain cowok-cowok kan, mana ngebut ya? Iya, pada ngebut kan Gue kan nggak berani doang, itu kan takut, Dut Dia tuh bisa motor, mobil, ciu-ciu-ciu, gitu-gitu kan Dan itu bener-bener ngebut banget tuh motor-motor kan Akhirnya, gue ketinggalan tuh di jalan sudiman Nah, malam itu ada juga anak riding motor itu Vespa Vespa klasik otomatik? Klasik! Terus udah kayak gitu Dia, apa namanya Dia ngeliat gua kan Ya, gua nggak minta tolong apa-apa ya Kan gua emang jalan aja santai Ya udah lah, bodo banget orang ngebut Ngebut dah, gua nggak mau Karena gua terseret kan Terus akhirnya, gua liat nih anak Vespa ini kok Di depan gua terus Dia nggak, nggak, nggak pergi-pergi bim Bener-bener di depan gua kayak ngiringin gua Sampai ketemu lo sama temen gua Dan dia ngomong gini Mas, temennya bukan yang di belakang? Iya, oh ya udah Hati-hati ya mas Baru dia cabut Oh, ngejagain Gawang 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 Dia lagi sendirian bim Berarti ada ya orang sepeduli itu ya? Banyak-banyak Banyak banget Apalagi kalo ojol Banyak Oh gitu ya Jadi gua kayak Kan kebetulan gua ridingnya sama temen gue Dan temen gua ini tau nih gua ketinggalan Jadi dia melan dong Tetep aja sepelan-pelan aja Gua ketinggalan jauh bim Iya, tapi itu sweet banget sih Iya sumpah terus kayak Gua tuh ngeratin Nih orang Gua pikir ini orang gua di depan gua terus Takut jahat gitu ya Iya Bukan takut jahat tapi lebih kayak Oh mungkin emang jalan santai kali ya Kalo takut jahat Engga sih karena rame kan jalanan Oh oke Terus setelah Kalo misalnya dia long cabut gak apa-apa dah Tapi dia bener-bener nyamperin pas Temen gua ketemu sama gua tuh ya Temen gua misalnya di depan tapi gua masih di belakang Dia di tengah-tengah doang Kan sama-sama jalan Jadi gak bisa berhenti gitu kan Mas temennya bukan Iya Oke mas Gua cabut ya Ati-ati di jalan Gila 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 pasti dibalik kalian itu ada Dilan tuh Gua kayak jujur di saat itu gua kayak Oh lu dikasih sama temen lu Iya Gila mas Engga gua gak dikasih sama temen gua Tapi kan mereka bener-bener di depan gua kayak gini Jadi dua orang kan Terus gua kayak gini-gini-gini kan dia Kayak ngobrol sama temen gua Pas itu dicabut Pas itu gua tanya Dia ngomong apa Gua ngituin Terus tau gak Di saat itu gua kayak Mas gila kebaikan lu Ini bisa bikin orang baper anj** Gila ya Gila ya Sweet banget tuh Dan dia itu bukan Kayak di film-film Bukan modus Bukan apa Buktinya dia gak cabut kan Berarti bukan modus Emang biar dia ngejagain Iya bener-bener Tapi gua kalo jadi ceweknya sih Kamu nolongin cewek lain lagi Iya Kita lagi gimana Oh Yang ini sedih reman Iya Cewek ninja Oh ya diungkit-ungkit seribu kali Gitu guys Gitu lah intinya ya guys Lucu-lucu Lucu-lucu Ya begitulah ini Apalagi kalo kenalan Gua seru banget tuh Wuh FTV gua liat Iya Terus pake Eh bunyinya gitu ya Jantungku berdetak Ingin melihat kita Begitulah Tapi setelah Setelah ketemu suami Kan gua udah berhenti Bukan berhenti Gua udah mengurangi Gua kayak motoran Terus mobilan Bukan karena gua gak mau Buset gua pernah sekali Masuk angin sampe muntah-muntah Kan gua bilang Kadang udah ngerasa jompo banget ya Iya Gua setelah melahirkan Kayak jompo banget Pasuk angin kebay banget Gua juga Sekarang gua kalo kena angin malin Badan gua gak enak Iya Gak tau lah Langsung kayak aneh gitu Iya iya Begitulah guys ya Ceritanya keseruan hari ini Jadi kalo kalian suka video ini Comment aja di bawah challenge Apalagi Thank you loh Oke kalo kalian suka video ini Jawaban like, comment, share dengan temen kalian Dan jangan lupa subscribe Pada temen-temen support dari kami Kita sering Oke see you next video Bye 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 bye